Intro Ikan gurameh, ikan sepat, digoreng di wajan bunder, Covid-19 menyebar cepat, mari biasakan memakai masker. Halo, jumpa lagi di Dear Doctor, waktunya menjawab dari Healthy Zen yang udah masuk ke akun Instagram saya dan Instagram serta Twitter FMB9. Pertanyaan pertama ada dari adlumeria underscore spudika, Dok, saya sudah vaksin AstraZeneca 2 dosis, ingin vaksin lagi vaksin Sinovac, boleh gak ya? Kalau gak kenapa? Soalnya saya dengar berita tenaga kesehatan juga akan menjalani vaksinasi ketiga. Nah, buat sekarang ini memang pemerintah belum menganjurkan adanya vaksinasi booster yang ketiga untuk masyarakat umum. Dan sejauh ini vaksinasi ketiga hanya diberikan ke tenaga kesehatan. Kenapa? Ya karena tenaga kesehatan pada saat ini mereka adalah garda terdepan yang paling beresiko untuk terinfeksi. Karena kan sehari-hari mereka bekerja di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang lain, di mana di situ itu sangat resiko tinggi untuk terpapar virus. Makanya khusus untuk tenaga kesehatan untuk saat ini diberikan booster yang ketiga. Dan untuk masyarakat umum, setelah menjalani vaksinasi dua dosis, sebaiknya melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga lifestyle atau gaya hidup yang sehat. Itu sudah cukup untuk bisa melindungi diri kita dari terpaparnya virus COVID-19. Pertanyaan kedua ada dari Edvaranus underscore salvator. Dok, boleh gak saya ikut vaksinasi ketika sedang flu? Nah kalau lagi flu ini sebaiknya vaksinasinya ditunda dulu ya. Atau misalnya sedang sakit yang lain nih kayak demam atau batuk pilek itu memang sebaiknya ditunda dulu. Kenapa? Ya karena yang kita tahu ya bahwa saat vaksin itu tubuh kita itu dimasukkan oleh virus yang dilemakan atau dimatikan. Di mana kadang ada reaksi minor nih dari tubuh kita seperti demam atau nyeri di tempat vaksin. Dan itu kadang bisa semakin diperparah ketika tubuh kita itu sedang gak fit. Terus dok nanti kira-kira saya dapet gak nih jadwal vaksin lagi? Nah kalian bisa mendaftarkan periode berikutnya ya. Kapan kalian itu bisa mendapatkan jadwal vaksinasi lagi di fasilitas kesehatan tempat kalian itu mendaftarkan vaksinasi. Tenang aja pasti tetap dapet walaupun nanti jadwalnya itu mundur. Pertanyaan berikutnya ada dari at hibiscus underscore rosa underscore sinensis. Wow namanya bagus ya hibiscus rosa sinensis. Dok amankah saya yang memiliki riwayat GERD atau sakit asam lambung mengikuti vaksinasi? Jika boleh apa yang harus saya lakukan sebelum berangkat vaksinasi? Nah sampai saat ini belum ada pantangan kalau memiliki riwayat GERD atau asam lambung ya. As long as memang sakitnya itu memang GERD atau asam lambung gitu bukan minyakit yang lain. Itu memang belum jadi pantangan untuk melakukan vaksinasi. Hanya saja sebaiknya nih kalau kalian mau vaksin yang pertama sarapan ya. Jangan lupa untuk sarapan dan juga sarapannya jangan yang pedas. Jangan kopi, teh, santan, coklat atau makanan-makanan jenis lainnya yang bisa meningkatkan asam lambung. Supaya pada saat kalian vaksin perutnya gak sakit atau asam lambungnya itu gak kumat gitu. Jadi gak apa-apa. Dan jangan lupa setelah vaksinasi juga kalian sebaiknya makan lagi. Pokoknya kalau punya riwayat GERD atau sakit asam lambung itu usahakan selalu makan teratur dan juga menghindari makanan-makanan yang bisa memancing asam lambung itu naik. Pertanyaan berikutnya ada dari at aurelia.aurita Halo dok, anggota keluarga kami ada yang positif COVID-19. Beliau sekarang isolasi mandiri di kamar lantai 2. Kami yang lain di lantai bawah. Sudah benarkah yang kami lakukan atau dokter bisa memberikan solusi lain? Buat saat ini memang banyak orang-orang itu melakukan isolasi mandiri di rumah. Isolasi mandiri itu memang bisa dilakukan di rumah sendiri, di fasilitas yang disediakan pemerintah, atau juga di fasilitas swasta yang lain. Nah buat yang sedang menjalani di rumah dan bersama anggota keluarga yang lain yang masih sehat, memang ada beberapa pantangan ya. Yang pertama yaitu kamar tidur harus terpisah. Dan juga menjaga jarak dengan anggota keluarga yang lain. Dan anggota keluarga yang lain juga harus selalu memakai masker menjaga jarak ya. Kemudian sebaiknya juga kamar mandi itu terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Dan juga sebaiknya yang namanya alat makan, tempat cuci alat makan, dan juga tempat cuci pakaian itu terpisah untuk menghindari resiko penularan dengan anggota keluarga lain yang sehat. Nah lanjut ada dari Ed Bungarus underscore Scandidus. Ini dari tadi nama-nama latin ya, bagus deh namanya. Dok obat-obatan apa sih yang harus dihindari saat positif COVID-19? Nah jadi sebenarnya gak ada secara general obat yang harus dihindari ya, kecuali dari individu tersebut memiliki alergi terhadap suatu obat, atau memang tidak boleh mengkonsumsi obat tersebut misalnya sedang sakit atau kondisi kesehatan yang lain. Nah yang perlu kita konsumsi itu yang pertama adalah multivitamin. Penting banget multivitamin di saat pandemi seperti sekarang ini. Dari vitamin A, B, C, D, E itu sebaiknya kita konsumsi fungsinya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Karena kita tahu yang namanya infeksi virus itu yang melawan adalah imunitas tubuh kita sendiri. Kemudian juga obat-obatan simptomatik ya, seperti pada saat kita demam ya kita mengkonsumsi penurun panas, atau pada saat kita batuk ya kita konsumsi obat batuk, dan lain-lain. Nah itu dia tadi 5 pertanyaan dari Healthy Zen. Sekarang waktunya saya pamit undur diri. Ingat ya, selalu taati dan disiplin protokol kesehatan. Kalau kalian punya pertanyaan nih, kalian bisa kirim pertanyaan seputar COVID-19 ke Instagram dan Twitter FMB9, atau bisa juga DM saya di akun Instagram at Nadia Laidrus. We share cause we care in Dear Doctor. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Dadah! Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.